jadi kamu gak tau pake baju majikan itu sama sekali gak tau bener-bener gak tau aku percaya sama kamu tapi polisi percaya gak pertanyaannya polisi percaya gak iya pasti gak pernah iya iya terus sekarang posisimu dimana sekarang terus terus surat apa itu yang kamu kasih gak tau aku gak tau katanya itu tapi aku gak ngerti surat apa terus ada yang diunggup lagi kan aku tau kan apa namanya antar sempat anak sekolah gitu kan antar sempat anak sekolah terus di mobil itu aku lagi apa namanya lagi live gitu loh ikut live teman gitu kan terus anaknya itu nginting-nginting iya iya kamu lagi kerja yang ngapain mau live nduk gak angkat loh miss aku tuh cuma mau ngomong karena kan aku ngapakan gak diangkat gitu kan miss ada yang aku omongin gitu gak diangkat jadi aku apa namanya karena aku liat yang live aku masuk sebentar aku bilang nanti baca jatuh aku ya aku bilang gitu iya iya aku baca kamu aku bilang ini tapi aku mau baca ya terus anak majikan itu ngintip bukan beneran aku memang maaf aja aku masuk itu enggak miss terus ya itu itu apa itu tiktok ya iya terus memang aku kunjungin gitu loh miss terus itu tiktok ya iya aku bilang kayak gitu oh mbak mbak live tiktok aku tanya kayak gitu iya teman mbak live tiktok apa namanya mbak lagi live terus dia ngintip memang dia masuk gitu loh miss tapi kan aku juga gak tau kalau ternyata gak boleh kayak gitu susah nanti anak baru kamu masih 11 bulan disini saya gak tau ya mau marah ntar kamu tersinggung terus jadi haternya miss uni yaudahlah miss uni gak mau mengkritikilah ini intinya sekarang kan gak terjadi apa-apa nih kamu tanda tangan surat ada buktinya gak kamu kamu tanda tangan apa di fotoin gak aku foto miss aku foto tapi kan aku kan gak ngerti itu artinya apa aku cuma tanda tangan gitu aja aku takut itu itu surat sudah dikirimin ke miss uni belum fotonya miss belum kamu gak kirim ke aku aku mana tau itu apa ya nanti aku kirim apa namanya agensi bilang itu majikan mau panggil kamu polisi katanya nanti kamu ngomong sendiri sama majikan katanya ya resiko loh kamu pake baju majikan live on tiktok di rumah majikan kan saya selalu bukan di rumah miss dimana sayang lu baru nyebut sana terus kan nunggu bis nunggu bis kan bahaya kan bahaya jam kerja terlalu 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 penting kah sampai membahayakan anak majikan kamu live di tiktok anak majikan nyebrang jalan ke tobrok mobil ya apa kan harusnya dicari tempat yang aman atau bagi seperti apa terlalu penting temenmu dibandingkan dengan nyawa anak majikan gak miss kenapa kamu tledor satu kamu sudah pake baju majikan kedua kamu tiktokkan waktu jemput anak majikan sebenarnya apakah boleh ya boleh tapi kan kamu masih baru tondok terus ada konsekuensinya kalau kamu di penjara ya resikonya pingin gaya hidup hidup gaya tapi kamu pake bajunya orang itu sudah salah sayang apapun alasannya bukan masalah kamu pake bajunya aturannya adabnya gak ada kalau pake baju majikan gak di foto aja masih mending lagi terberdasarkan bukti itu baju majikan londok apakah kamu di penjara padidak ya saya gak tau makanya sekarang kerja yang baik fokus jangan main hp tak simpen nomermu kalau kamu ada apa-apa telepon aku karena banyak anak yang telepon kan saya gak tau nih kalau kamu bilang penting tapi kamu gak ngasih tau ada apa kan di sini gak tau semua orang penting sekarang fokus sama pekerjaanmu kalaupun ditanggap gimana terus kan kemarin kan jangan ngomongnya cepat namanya marah ya misi ya karena ngomongnya cepat namanya terus dia nanyain apa tapi katanya dia nanya apa aku pernah kerja di Taiwan katanya kayak gitu terus aku benar enggak padahal aku sering cerita iya aku pernah kerja di Taiwan 2 tahun terus itu juga masalahin sama dia ini tadi kamu bilang namanya gak ada aku ngomongnya aku gak ingin apa yang dia ngomong dia nanya dia ngomongnya misi dia nanya mana buktinya dia nyuruh aku tuh pokoknya cari buktinya aku pengen tau kapan kamu di Taiwan tanggal bulan tahun tapi kan foto itu kan udah aku unggah nanti aku aku unggah lagi gitu loh misi dicurigai dicurigai yang gak jelas-jelas aduh malah malah ngizin-ngizin ya aku ngerti aku ngerti kamu gak nyuri sayang tapi orang menuduhmu mencuri atau enggak intinya kamu faham gak dengan apa yang misi katakan kamu itu kamu itu mencuri apapun yang kamu ingin katakan kamu itu mencuri mencuri baju majikan terus ditaruh di media sosial ini pelajaran buat teman-teman yang lain yaudah sekarang sudah terjadi ini dan sekarang majikanmu akan curiga apapun yang kamu pakai itu hasil curian padahal kamu cuma satu tapi semuanya akan dicurigai ngerti gak maksud saya kan resikonya jadi berat buat semua orang konsepensinya pakai pakai barang orang tanpa izin kan ini ini kan pelajaran misunis selalu bilang tau gak ini saya rekam kenapa ini buat pelajaran orang lain kalau dipikir ya ini aibmu kamu akan malu tapi kan gak ada orang tahu tapi intinya adalah ini gak boleh gitu loh bukan milikmu jangan dipakai orang kemarin yang makan es krim aja di di komplain sama kayak gitu bener gak es krim loh ini kan malah kamu pakai baju majikan kamu aduh bingung aku mau ngomong apa sayang bukan misi ini yang memenjarakan sayang tapi kan peraturan sini yaudah sekarang gini nih daripada kamu fokus untuk berpikir di penjara kamu sekarang fokus nih berdoa aja dan bekerja lebih giat lagi agar majikanmu menggugurkan keinginannya untuk memenjarakan kamu paham berdoa dan bekerja yang keras tak simpen nomermu ntar ada apa-apa cari aku lagi berpikiran positif dan kirimkan suratnya yang dikasih tahu majikan itu yang kamu tandatangin sekarang sekarang tak simpen nomermu ini buat pelajaran teman-teman yang lain bahwa gak boleh memakai barang majikan dikasih baju majikan anak-anak aja takut kok apalagi kamu pakai baju majikan ngerti ya gak usah dipakai gak usah tama gak usah dipakai ditaruh gak usah dipakai ditaruh di sebelah ntar kamu malah dituduh mencuri pakai bajunya temannya bukan baju sendiri kenapa sih di luar sana baju 50 dolar lo dapet malah ambil baju majikan yang branded gak ada loh bisa aku ambil lah itu satu itu yang satu itu soalnya kan gini kan makanya aku pakai kan majikan aku nelpon kakak aku yang udah di Indo dia bilang matanya dia tersinggung karena baju yang ngasih itu tuh gak ada yang dipakai malah baju yang harga 20 dolar 20 dolar 20 dolar 20 dolar katanya yang dipakai aku gak tau lah sayang aku gak tau intinya kamu kalau dikasih orang hati-hati orang yang dikasih kan beda-beda kenapa yang branded kamu pakai dan kamu foto itu loh pertanyaannya sayang dan urusannya sama polisi kamu gak pakai baju temen majikan itu gak akan masuk penjara sayang tapi saat kamu pakai baju majikan masuk penjara gak sayang kalau kamu gak pakai baju yang dikasih majikan aman kok kamu dan kamu foto itu loh yang saya herankan kenapa taruh di Facebook aku gak emeng itu udah salah satu salah dua lagi live tiktok posisi dijemput anak jadi salah semua sayang nah sekarang sekarang nih habis tutup telepon ini fokus sama pekerjaanmu gak usah mikir tentang penjara pikiran negatif akan membawa kamu ke penjara tapi pikiran positif memaafkan dan bekerja lebih baik lagi ngerti berdoa agar hati majikan berubah ngerti sayang kalau boleh tahu majikanmu yang di sini di mana rumah majikanmu di sini di daerah mana di taiwai di taiwai di taiwai oke simpen nomermu ada yang lain lagi oke yaudah simpen nomermu sekarang SMS ke saya suratnya dari majikan oke teman-teman menyedihkan sekali kalau kalau kalian mencuri baju sebenarnya kan bukan mencuri tapi kamu memakai tanpa izin dan kamu bilang itu dikasih teman majikan dikasih teman majikan kan gak mungkin seperti itu terserahlah kalian seperti apa saya sudah mengingatkan berkali-kali saya cuma bisa membantu semampu saya mengingatkan 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 dan jika kalian tetap salah paham ya tentang masuk hati saya saya gak tahu ya berhati-hati aja jangan pernah mau mengambil sesuatu dari majikan kemarin kasus es krim sekarang kasus baju dipakai buat liburan dipoto ternyata baju majikan jadi teman-teman berhati-hati saya gak bisa ngomong apa-apa berhati-hati dan berhati-hati